KASAT GAS Operasi Damai Kartens Brigjen Paul Faizal Rahmadani mengakui, pemeriksaan terhadap pimpinan KKB Paniai, Jemmy Magayogi dipindahkan ke Ditreskrimum Polda Papua di Jayapura. Memang benar proses pemeriksaan terhadap Jemmy Magayogi, yang juga menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat West Papua Army Divisi 2 Pemka 4 Paniai, dipindahkan ke Jayapura, Jekata Brigjen Faizal. Jemmy Magayogi ditangkap Rabu, 16 Oktober 2024, dalam perjalanan dari Nabire ke Paniai, Papua Tengah, jelas KASAT GAS Operasi Damai Kartens Brigjen Paul. Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat. Dijelaskan, sebelum diterbangkan ke Jayapura, anggota KKB yang ditangkap bersama 104 butir amunisi berbagai kaliber itu diterbangkan ke Timika. Anggota Satgas Ops Damai Kartens mengawal ketat selama proses pemindahannya, Jekata Faizal. Jemmy Magayogi, yang juga menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat West Papua Army Divisi 2 Pemka 4 Paniai, ditangkap Rabu, 16 Oktober, pukul 16.16. di depan kantor DPRD Kabupaten Dogiai. 104 butir amunisi yang diamankan itu terdiri dari 56 butir kaliber 5,56 mm dan 48 butir kaliber 7,62 mm. Anggota KKB Jemmy Magayogi terlibat kasus pencurian senjata api tahun 2015 dan terlibat dalam kontak tembak dengan TNI di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, bulan Mei lalu. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.